Makin tajamnya itu Bukan saja taprakan Tahu gak? Apanya? Ini kalau langsor itu langsornya bukan tanah Batu segede mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Azani Channel Gimana kabar teman-teman semuanya? Insya Allah teman-teman semua sehat walafiat Dan dalam pentingan Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini Kita kemana masowi? Kita dari kota Megah Menuju ke kota Ta'ef Dimana Rasulullah s.a.w Waktu awal-awal beliau sedang galau Karena ditinggal oleh istri tercintanya Syedah Khatidiyah r.a Dan pamannya Abu Talib Beliau adalah orang yang melindungi Rasulullah Ketika Rasulullah di Megah Tetapi ketika kedua-duanya itu meninggal dunia Rasulullah tidak ada orang yang Melindunginya Sehingga Rasulullah dilecehkan Diancam-ancam Ditekan-tekan oleh Orang kafir Quraish Sehingga Rasulullah s.a.w Ingin berhijrah ke Ta'ef Yang terdekat dengan kota Megah Dengan harapan nanti dakwahnya diterima Tapi bagaimana Kang Alman? Terusnya? Jadi Rasulullah dulu ya Waktu hijrah ke Ta'ef itu Tidak diterima dengan manusiawi Sama warga Ta'ef itu Sampai dilempari Batu segede Batu segede Wah segede juga aja batunya Itu masih ada disana Terus itu yang lemparin siapa? Abu Jalan? Enggak kaum Apa lah Kaum sakit Sukul sakit 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 Itu Kang Alman kan Barusan bikin juga Bicu aja Iya disana Bahkan Kang Alman itu dulu Ketika Berada di Ta'ef itu Naik ke atas Melihat batu yang mau di Nah Itu batunya Udah mau jatuh Tapi atasnya izin Allah Itu batu Gak jatuh Terganjal batu kecil Terganjal batu kecil Assalamuala Terus disana itu Di bawah Ada tempat Waktu Rasulullah istirahat Sebenarnya dulu tuh Bukan masjid disitu Dulunya bukan masjid Bukan bukan masjid Saking Sayangnya itu batu ke Rasulullah Yang tarinya keras jadi lunak Oh Nah dibangun lah disitu Masjid Masjid Itu artinya sipu Masya Allah Jadi saking batunya itu Saking menghormati Tahu yang Dia bersandar itu Orang yang Apa ya Yang dikasihi oleh Allah Habibullah Sehingga batu itu Melunak Agar Rasulullah itu nyaman Dalam keadaan Rasulullah itu Berduka Dilemparin batu Ditinggal meninggal istrinya Tinggal meninggal pamannya Yang melindungi beliau Dan sekarang kita Melalui jalur Tengkora Insya Allah jalur ini juga yang dilalui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika menuju ke Kota To'if Tapi kala itu Rasulullah menggunakan Kendaraan Kota 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 Bayang gak Dulu Rasulullah Dari Kota Mekah Ke Kota Dulu itu jalannya bukan gini Gimana Tangga ya Belum asfal itu dulu ya Dimana ada asfal dulu Gimana panasnya coba ya Dan jalur ini itu memang Banyak meninggalkan Tenangan lah Cuacanya disini tuh Sejuk Sejuk Walaupun Terlihat Gersang Sekarang Temperatur Kurang lebih Masih Di atas 20 sih Karena kan sekarang Sudah siang Tuh Lihat di sebelah kiri bro Nah ini dia Sebelah kanan Sebelah kanan Kenapa jalur ini Juga disebut Jalur Tengkorak Karena kita lihat sendiri Jadi jalan itu melingkar-lingkar Di perengku Jadi begini Kang Alman Dulu itu saya pernah membuat Video disini Judulnya itu Jalur Tengkorak Terus Penonton saya pada bingung Dimana ini Tengkoraknya Jadi gak ngerti ya Apa ini Tengkoraknya Bukan Jelasin dulu Jadi Tengkorak itu Bahasa Apa ya Namanya bahasa apa Kang ya Bahasa Bahasa Kiasan Semacam bahasa Kiasan Jadi Jalur bahaya Jalur berbahaya Ini kita lihat kan Jalurnya Jadi Kanan kiri Kulihat saja Banyak gunung Ini salah satu Jalur Tengkorak Menuju ke Kota Ta'if Jadi Kota Ta'if Adalah Kota Dimana Rasulullah S.A.W. Mencoba Melaksanakan Apa ya Dakwahnya Waktu itu Dan Kita ketahui bahwa Kota Ta'if ini Termasuk Rasulullah S.A.W. Dijrah pertama kali itu Kota Ta'if Bukan ke Madinah Madinah Pertama kali ke Ta'if Jadi pertama kali Dakwah Diam-diam Di Kota Mekah Kemudian setelah Itu ke Ta'if Dan Kota Ta'if itu Menyimpan Banyak Kenangan Oleh Rasulullah S.A.W. Karena apa Jadi Kota Ta'if itu Mengenang Sejuta Kenangan Bagi Rasulullah S.A.W. Bukan saja Rasulullah S.A.W. Menyimpan Kenangan Sedih Keningan Pahit Ketika Rasulullah Dilempari Dihujani Fati Oleh Suku Sakif Yang ada Di Ta'if Ini Akan tetapi Rasulullah S.A.W. Ketika Kecil Dibesarkan Di Kota Ta'if Bahkan Dadanya Dibelah Oleh Malaikat Jibril Kemudian Dibesihkan Hatinya Di Kota Ta'if Juga Jadi Kota Ta'if Ini Kota Dimana Rasulullah S.A.W. Pernah Dibesarkan Oleh Siapa Pengasuh Rasulullah Aliman Halimat Halimat Sa'diang Jadi Disana Itu Di Ta'if Itu Aja Pupurannya Juga Halimat Sa'diang Jadi Kita Ini Dari Kota Mekah Menuju Kota Ta'if Melalui Jalur Tengkorak Dimana Kota Ta'if Itu Adalah Menyimpan Banyak Sekali Kenangan Kenangan Tentang Rasulullah S.A.W. S.A.W. Allahumma S.A.W. Wa Barik Mudah-mudahan Kita Semuanya Telak Diamul Kiamah Diamul Akhirah Termasuk Orang-orang Yang Mendapat Safaat Dari Rasulullah S.A.W. Dan Safaat Itulah Yang Hanya Bisa Kita Selamat Dari Siksa Afi Neraka Karena Apa Kita Adalah Manusia Yang Bergelimang Dengan Dosa Dengan Safaat Rasulullah Kita Nanti Akan Mengikuti Rasulullah S.A.W. Masuk Ke Surga Surga Oke Ini Seperti Ini Juga Jalurnya Tajam Belokannya Kalau Enggak Biasa Mabok Enggak 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 Perang Dulu Sampai Pucet Saya Kamu Kalau Pulang Duduk Di Belakang Berani Enggak Di Sena Iya Belakang Inilah Teman-teman Jalur Jalurnya Menuju Ini Dari Kota Bekah Menuju Kota Taif Dan Gunungnya Itu Bebatuan Semua Enggak Ada Peremputan Dan Itu Belokannya Itu Sangat Tajam Mungkin Kalau Kita Di Indo Pakai Motor Itu Mungkin Teberakan Disini Semakin Tajamnya Itu Tau Enggak Apanya Ini Kalau Longsor Itu Longsor Bukan Tanah Batu Segede Mobil Dari Atas Ya Masya Allah Selamat Selamat Tidak Mesibah Melalui Jalur Tengkorak Ini Baru Pertama Kali Masya Baru Pertama Kali Ketayip Jalur Masya Allah Pertama Kali Ketayip Melalui Jalur Tengkorak Tengkorak Ini Jalur 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 Tengkorak itu tahun berapa? ya setelah 5 tahun yang lalu ini termasuk baru jalur Wisa dulu ke tahun 2010 kawan melalui jalur ini masih belum ada ini belum dipisah masih 2 jalur dan dulu bahaya itu apa masowi? yang di atas itu buat apa? itu jembatan, kita nanti ngelewatin sana loh naik ke situ ya? iya iya kita nanti ngelewatin jembatan atas itu coba lihat gunungnya yang di atas ini berarti sekarang gunung itu dibuat jalan ya? iya buat jalan kita itu menuju ke Taep itu kita itu memutari kaki gunung ini gitu loh melewati kaki gunung ini mengitari udah 11 nanti guys bentuk oh ini jalurnya ini gini kayak ular nah disini tuh gak dilalui sama was jadi dilalui sama bis gak boleh, kendaraan besar gak boleh gak kuat disini tanyap oke lah teman-teman itulah jalan kita menuju ke Taep dari Mekah ke Taep melalui jalan Tengkora dan jalannya itu berliku-liku dan sangat tajam belokannya itu dan sekian dulu tayang video kali ini dari saya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video dari kami seputaran Arab Saudi pokoknya terus dukung channel Azani channel agar bisa melihat kabar-kabar terbaru yang ada di kota Mekah kota Taep kota Jeddah pokoknya di seluruh Arab Saudi insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih